Intro Atraksi bela diri berbalut kesenian rakyat dan pamer tekbal yang kita saksikan pada hari-hari ini bukan pemandangan baru. Jauh sebelumnya, kisah tentang orang yang memiliki ilmu kebal sudah menghiasi buku sejarah dan sejumlah hikayat. Tentu tak ada jejak digital maupun bukti nyata. Namun kabar itu hidup di tengah masyarakat. Diceritakan dari generasi ke generasi, utamanya tentang tokoh pejuang dan para pendekar yang bertempur melawan penjajah serta ulama maupun waliullah yang menjadikannya sebagai sarana dakwah. Ilmu ladun itu ilmu yang langsung dipilih oleh Allah, hidayah dari Allah, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan, dan itu luar biasa. Jadi petunjuk dari Allah, Allah kasih dengan siapa yang Allah tunjuk. Jadi ilmu ladun itu kita tidak bisa belajar untuk mendapat, tapi untuk berusaha untuk menjadi orang baik. Kan pola-olamisawab kita tidak tahu. Seperti bagaimana mendapatkannya hidayah dari Araden Syahid atau yang digelar dengan Sunan Kulijogah. Nama Letnan Komarudin mungkin tak setenar Letkol Soeharto dalam peristiwa peperangan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Tetapi sosoknya menjadi spesial karena sepotong kisah heroik. Seperti diceritakan, tubuh lelaki asal Pulau K, Maluku Tenggara ini tak mempan oleh berondolan peluru tentara Belanda yang menembaknya. Ia boleh jadi kalau namanya berjuang berhadapan dengan musuh, dengan penjajah apalagi, segala macam daya dipakai, semacam kekuatan dipakai, termasuk ilmu kebatinan, ilmu kahdekdayan itu. Tapi kalau secara historis kan kita tidak pernah tahu dalam buku-buku sejarah dikatakan pakai ilmu kanurakan atau tidak. Tetapi cerita tentang ilmu kanurakan itu hidup di benak masyarakat saya kira. Seperti kita lihat di dalam pertunjukan-pertunjukan seni, ketopra, lutruk, film juga. Itu kan digambarkan bagaimana seorang pejuang yang melawan pemerintah kolonial itu susah ditangkap atau ditembak kebal misalnya. Belakangan terungkap kalau ilmu kebal yang dimiliki bukan datang tiba-tiba. Dalam tubuhnya mengalir darah orang hebat dan terhormat. Beberapa literatur menyebutkan kalau Komaruddin memiliki hubungan darah dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, seorang Kiai Ngetop yang hidup di Peloso Kuning, Sleman, pada zaman Sultan Hamengku Buwono I berkuasa. Dari nasab lain, ia juga keturunan langsung Bantengwareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponukoro yang terkenal dengan ilmu batin dan kanurakan. Ya, ilmu kanurakan termasuk ilmu kadikdayan ya. Kadikdayan itu ilmu kekuatan ya. Diktoyo itu kan kuat ya. Jadi ilmu yang ada hubungannya dengan kekuatan. Kekuatan dalam, bukan kekuatan fisik yang luar, tapi kekuatan dalam. Nah, itu bisa diperoleh dengan cara-cara tertentu, dengan laku-laku tertentu, ada puasa menjalani. Puasa juga bermacam-macam ya. Ada puasa ngerawat, ada puasa mudih, ada macam-macam lah ya. Untuk dapat memperoleh ilmu itu. Nah, ya gunanya tentu saja karena kekuatan ya untuk pertahanan diri. Yang paling heroik tentu saja cerita tentang si Pitung, sosok jawara asal Betawi. Menurut cerita rakyat yang masih hidup di masyarakat Betawi, salah satu ilmu kesaktian yang dipelajari si Pitung adalah rawa rontek, yang merupakan gabungan antara tarekat Islam dan jampe-jampe Betawi. Si empu ilmu ini bisa kebal, tahan pukul, bacokan, dan tusukan senjata tajam. Kisah si Pitung beberapa kali difilmkan. Salah satu scene yang paling ikonik adalah ketika ia ditembaki tentara Belanda, namun tak satupun peluru yang menembus kulitnya. Itu juga sejenis ilmu kekebalan juga ya, yang tidak mudah dimatikan orang itu. Setiap mati, terbunuh, nempel di bumi, nempel di tanah, hidup lagi. Nah, itu namanya Pancasona. Jauh dahulu, ketika wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, kisah tentang kesaktian para wali mahsyur. Tidak sekedar ilmu kebal, wali Allah ini juga dibekali ilmu laduni yang mumpuni. Sunan Kali Jaga contohnya. Ia disebut-sebut menguasai ilmu bernama Waringin Sungsang. Di dunia persilatan, Waringin Sungsang sangat diminati banyak orang karena memiliki efek mematikan. Konon, siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung runtuh hingga lumpuh tak berdaya. Namun tidak gampang untuk menguasainya. Sunan Kali Jaga menggunakan kemampuannya bila perlu dan terdesak saja. Terutama kalau ada hambatan dan yang menyangkut dengan syair Islam. Jadi itu juga kekuatan ya, katik dayan juga ya. Jadi kalau dia punya ilmu seperti itu, dia bisa menggunakan ilmu itu untuk menjatuhkan lawannya. Dari jarak jauh. Tidak dipukul langsung, tapi cukup seperti ada sinar, kuatan sinar yang bisa merontokkan lawan dengan tenaga dalam itu. Di kalangan sufi maupun penghayat kebatinan, sosok Syekh Siti Jenar adalah legenda. Dalam sejarahnya, ulama yang bergelar Sunan Jepara ini memperoleh dan mempelajari ilmu kanuragan melalui berbagai laku spiritual dan berguru kepada para wali. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya terbilang sangat mematikan. Seperti mampu berpindah tempat secepat kilat, mampu mengeluarkan roh dari raga, memiliki seribu bayangan, atau mampu terlihat banyak. Hingga yang paling terkenal adalah bisa berganti wujud, menjadi makhluk hidup seperti hewan, pohon, atau bentuk manusia lainnya. Saking komplitnya, ajaran yang bernama Manung Galing Kaulah Gusti sempat dianggap sesat oleh sebagian umat Islam. Yang lain menyebutnya sudah sampai kepada tataran makrifat. Beliau itu tetap kita sanjung adalah orang-orang yang istimewa. Cuma dalam ilmu tareka kan ibaratnya adalah orang yang tidak sependapat lah. Atau dalam istilah gini, beliau adalah wali juga. Kita sudah diajarin di pesantren bahwa si tenjedar itu adalah luar biasa ilmunya. Cuma dalam posisi pada saat itu dikhawatirkan orang-orang salah paham. Sehingga terjadilah mungkin orang berkata komplit atau ada sisi yang sebenarnya tidak ada sisi buruknya saja sih. Tapi dalam hal ini, cara pandang orang, cara pengertian orang sehingga dikhawatirkan. Sekali lagi, dikhawatirkan terjadi kemusterikan bagi orang yang tidak tahu. Lalu bagaimana sesungguhnya ajaran Islam memandang ilmu kebal yang dimiliki seseorang? Apakah kepemilikan ilmu yang didapatkan dengan ritual tertentu, penguncapan mantra, memakai azimat, dan sejenisnya termasuk dalam kategori syirik atau menyekutuan Allah? Kemampuan manusia memiliki tubuh yang kebal sehingga tidak terlukai oleh benda yang tajam dan juga tidak merasa panas saat apalian dunia adalah sesuatu yang bisa diupayakan lewat ikhtiar, baik lewat riabok atau latihan, dibarengi juga dengan zikir-zikir yang diajarkan para gurunya. Tetapi prinsipnya, yang pertama kita harus meyakini bahwa yang membuat kita tidak terluka dan api tidak panas itu adalah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 69 mengatakan Dan ingatlah saat kami Allah mengatakan wahai api, dinginlah dan bikin keselamatan kepada Ibrahim. Dan bagaimana pula kalau ilmu kebal itu diperoleh melalui wirid, zikir, hafalan ayat-ayat, ibadah tertentu, semisal puasa, dan ibadah lainnya? Dalam hal ini termasuk kesenian debus dan kearifan lokal sejenisnya. Apakah kemampuan ini termasuk karomah yang diberikan oleh sang pencipta? Kalau kita memiliki kekebalan, merasa bahwa dirinya sakti, karena kalau itu diambil oleh Allah, maka dengan gampang seorang itu dengan mudah dilukai. Apalagi kalau kekebalan itu diarahkan untuk sebuah kesesatan atau penyesatan kepada orang lain. Islam melarang seorang untuk lalui bersikap takadul. Akan masuk neraka seorang. Akan masuk neraka seorang yang dalam hatinya ada kesombongan oleh ketakadul. Apalagi kalau dia menyesatkan. Bolin, Pak Bolin, dia sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sombong dengan kelebihannya yang kita miliki, serahkan semua kesempurnaan dan kelebihannya itu kepada Allah SWT. Terlepas dari status ilmu kebal sebagai sebuah ilmu kanuragan yang bermuatan supranatural dan goib, Namun jika disigi secara rasional dan ilmiah, kekebalan seseorang mungkin saja terjadi. Karena adanya perubahan saraf pada tubuh, atau juga karena penguasaan ilmu bela diri dengan pemanfaatan tenaga dalam. Buktinya dalam perkembangan pada masa kini, ilmu kebal adalah sesuatu yang niscaya dan bisa dipelajari. Sering kita dengar kalau personal pasukan khusus di militer memiliki kemampuan menangkis serangan benda tajam tanpa terluka. Para penjaga keamanan, sampai kepada atlet silat yang mempelajari tenaga dalam. Yang juga heboh, bahkan ada penyedia jasa belajar ilmu kebal melalui online. Benarkah ilmu kebal dengan begitu mudah bisa dikuasai?